Untuk akses R4 dan R2 pun dibatasi, sehingga tidak terjadi kepadatan di dalam tempat kejadian perkara. Kemudian informasi yang kami tepatkan dari teman-teman Tagana yang tadi sempat menemani TKP berjalan, kami dapatkan informasi bahwa ini TKP-nya berada di lokasinya seperti lembah, seperti itu, Iqbal. Dan menurutnya, karena memang dia sempat membantu beberapa tahun dulu ketika loksor ini pernah terjadi pertama kali di kawasan ini, ini adalah retakan lama. Retakan lama kemudian sempat ditutup oleh tanah, oleh pasir, namun petugas pada saat itu memprediksi ini sewaktu-waktu bisa ambrol, bisa loksor, seperti itu. Dan itu terjadi kemarin pada tanggal 14 Februari 2021 kurang lebih pukul... ...kekat ke lokasi longsor, karena masih rawan terjadi longsor susulan. Tagana di lokasi longsor desa Ngetos. Selain mengerahkan 100 personil, proses evakuasi juga menggunakan alat berat. Sementara itu hingga saat ini korban luka akibat... Terima kasih telah menonton!